. Aktivitas flaring atau kebocoran gas akibat kegagalan alat penunjang yang terjadi pada pabrik petrokimia milik PT. Canda Asri Pasifik TBK pada Sabtu 20 Januari 2024 lalu, berdampak pada masyarakat Cilegon. Berdasarkan data yang dikeluarkan Dinas Kesehatan atau Dinkes Kota Cilegon, korban terdampak dari aktivitas flaring tersebut mencapai 558 orang. Korban-korban yang terdampak terdiri dari orang dewasa hingga anak-anak yang berada di empat kecamatan, di antaranya Ciwandan, Pulau Merak, Grogol, dan Citangkil. Rinciannya, untuk orang dewasa yang menjadi korban mencapai 450 orang, sementara anak-anak sebanyak 108. Dinas Kesehatan Kota Cilegon melalui petugas kesehatan, dengan sigap menyediakan layan kesehatan bagi warga yang terdampak di Puskesmas dan Puskesmas Pembantu Gunung Sugih. Kepala Dinas Kesehatan Kota Cilegon, Ibu Ratih Purnamasari mengatakan, hingga saat ini, Dinkes Kota Cilegon sudah menangani sebanyak 558 warga yang terdampak, dan kini mereka pun kondisinya sudah kembali pulih, dan diperbolehkan pulang. Diketahui, masyarakat Kota Cilegon bisa memanfaatkan layanan kesehatan secara gratis di Kota Cilegon, yaitu di Puskesmas di Cilegon, yang meliputi Puskesmas Ciwandan, Citangkil I, Citangkil II Cilegon, Jombang, Purwakarta, dan Grogol. Sedangkan untuk Puskesmas di Anyer meliputi Puskesmas Anyer, dan untuk Puskesmas Rumah Sakit meliputi RS UD Kota Cilegon, RS KM, RS Hermina, dan RS Kurnia. Sementara itu, Head of Corporate Communication Chandra Asri Group, Kerisanti Tarigan mengungkapkan, Chandra Asri Group mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya atas kesigapan layanan kesehatan dari Dinkes Kota Cilegon, melalui seluruh Puskesmas, Puskesmas Pembantu, dan terutama kepada tenaga kesehatan yang melakukan penanganan dengan baik. Katanya, sejak terjadinya aktivitas flaring yang mengganggu kenyamanan masyarakat itu, Dinas Kesehatan Cilegon bersama Chandra Asri Group langsung bergerak cepat untuk membuka layanan kesehatan kepada warga yang terdampak. Ia menuturkan, Chandra Asri berkomitmen menggratiskan biaya pengobatannya, terutama pada kesehatan masyarakat sekitar, untuk menjadi prioritas. Sementara itu, Camat Ciwandan, Bapak Agus Aryadi berharap, peristiwa ini ke depannya agar tidak terulang kembali. Ia pun meminta agar warga masyarakat bijak menanggapi peristiwa ini, seperti tidak mudah terprovokasi. Dirinya juga mengapresiasi itikat baik Chandra Asri, yang sudah ikut serta langsung melakukan kerjasama dengan membuka posko kesehatan. Ia pun meminta perhatian-perhatian Chandra Asri kepada masyarakat terdampak, khususnya wilayah Gunung Sugih dan wilayah lain yang berdekatan sekali dengan Chandra Asri, untuk bisa lebih ditingkatkan lagi dalam rangka menjaga bertetangga secara baik. Dari kota Cilegon, jurnalis kabar Banten, Himawan Susanto mengabarkan. Dari kota Cilegon, jurnalis kabar Banten, Himawan Susanto mengabarkan. Dari kota Cilegon, jurnalis kabar Banten, Himawan Susanto mengabarkan. Terima kasih telah menonton!